Hari ini malam minggu sebelum Festival Pechun, sekarang jam 5-an sore. Saya Nini mau temuan dengan teman di sebuah restoran kecil di satu gang Hutong, kota Beijing. Dekorasi di sini naus dagia jaman 1980-an. Orang sini menyebut warung makan yang kecil, padat, tapi uang enak seperti ini sebagai warung lalat. Bukan kritikan ya, melainkan pujian. Daging dan bakat sapi sangat saya rekomendasi. Habis makan? Tentunya Nini mau nongkrong sebentar ya, di sebuah tamah umum gratis di tekan sini. Di dalam tamah ini, didanam banyak bunga trate. Sekarang bulan Juni, melihat saja daun hijaunya sudah merasa adem. Nanti sampai bulan Juli, bunga trate akan bermegara. Itulah pemandangan yang paling indah. Banyak sekali ya, warga Beijing cari secuk ke sini sesudah malam pada musim panas. Ada yang jalan-jalan, ada yang nongkrong, ada yang jogging, ada pula yang menyanyi. Taman kota seperti ini masih ada banyak di kota Beijing. Plasteria Lingkungan merupakan isu yang sangat dipentingkan pemerintah dan diperhatikan warga. Pemulihan ekologi di lahan basah ini justru hasil ubaya bersama pemerintah dan warga Beijing. Taman kota seperti taman lahan basah Xihai ini tidak terkenal. Dengan Forbidden City atau Summer Palace, para wisatawan jarang berkunjung ke sini. Sebaliknya, warga Beijing malah tidak sering menyambangi objek wisata terkenal itu, melainkan setiap hari jalan-jalan ke sini. Inilah kehidupan biasa seorang warga Beijing pada malam musim panas. Terima kasih aras nonton-nya. Selamat malam.